Pertempat di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi Senin pagi 17 Mei 2021 Wali Kota Syarifasya memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun Kota Jambi ke-75 Hadir dalam upacara ini wakil Wali Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, Unsur Forkopimda, Staff Ahli, Asisten Serta para Kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi dan seluruh peserta upacara Dalam rangka ulang tahun ke-75 ini, Wali Kota Jambi Syarifasya juga menyerahkan pemenang lomba kelurahan berprestasi Kota Jambi Wali Kota Syarifasya mengatakan, kegiatan peringatan ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-75 tahun masih dalam masa pandemi COVID-19 Sehingga upacarnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Dirinya juga berpesan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Kota Jambi agar saling membahu-membahu dalam menanggulangi pandemi COVID-19 Bukan hanya kesehatan saja akan tetapi juga berupaya membangun ekonomi, sosial, dan kepercayaan masyarakat Sehingga masyarakat tidak dalam merasa ketakutan karena pandemi COVID-19 Tahun Kota Jambi tahun 2021 ini hampir sama dengan tahun 2020 Yaitu dilaksanakan di masa pandemi ini Tetapi di tahun 2021 ini kondisi agak lebih landai, agak lebih sob dibanding kondisi di tahun yang kemarin Tadi kami berpesan juga kepada para seluruh keluarga besar ASN maupun non-ASN di Kota Jambi Ditekankan untuk bagaimana saling bahu-membahu, saling sinergi Yaitu untuk bagaimana kita menangani masalah pandemi COVID-19 ini Karena tidak hanya ini cerita tentang kesehatan Tetapi kita harus menghidupkan ekonomi kita, sosial kita, dan lain sebagainya Dan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat Mengembalikan mental masyarakat tidak dalam hidup dalam serba ketakutan Tidak hanya Yasri Nur Hadi, Suci Mahayanti, Jambi TV